Hari Demam Berdarah ASEAN ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Deng. Hari Demam Berdarah Deng ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni tahun 2010. ASEAN Deng Day digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober tahun 2010 dan Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Deng ASEAN pada tanggal 15 Juni tahun 2011. Deklarasi Jakarta melawan Demam Berdarah Deng disepakati oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. Adanya Hari Demam Berdarah Deng ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah Deng secara berkelanjutan. World Health Organization dalam laporannya berjudul WHO, Global Strategy for Deng Prevention and Control 2012-2020 menyampaikan bahwa sebagian besar negara di Asia Tenggara merupakan endemik DBD. Adapun segala jenis penyakit yang disebabkan oleh virus, umumnya memiliki sifat self-limiting disease, yaitu dapat sembuh sendiri dengan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, sehingga penyakit yang timbul tidak menjadi lebih berat. Seperti yang telah diketahui, demam berdarah Deng adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Deng yang dibawa oleh nyamuk, Aedes aegypti, dan Aedes albopictus, betina. Virus Deng terbagi menjadi 4 jenis, yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Tanda atau gejala penyakit demam berdarah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gejala demam berdarah klasik Gejala demam berdarah klasik antara lain adalah demam tinggi hingga 400 celsius, sakit kepala parah, nyeri pada retroorbital, atau bagian belakang mata, nyeri ulu hati, otot dan sendi, mual dan muntah, ruam, atau muncul setelah demam hari keempat. Kedua, gejala deng hemorragic fiver Gejala deng hemorragic fiver antara lain adalah meliputi gejala DBD klasik, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, perdarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit, menyebabkan memar berwarna keunguan. 3. Gejala deng shock syndrome Meliputi semua gejala demam berdarah klasik dan deng hemorragic fiver antara lain adalah kebocoran di luar pembuluh darah, perdarahan parah, shock, atau tekanan darah sangat rendah. Segera bawa ke rumah sakit apabila mengalami tanda atau gejala sebagai berikut. Demam tinggi 3 hari terus menerus, nyeri perut atau muntah, terjadi perdarahan. Tidak enak badan atau lesu, mengantuk, dan kesulitan bernapas. Nafsu makan dan minum buruk, kedinginan yang ekstrim. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk penanganan penderita DBD ringan atau rawat jalan. Istirahat di tempat tidur dan kurangi aktivitas. Penggantian cairan Anak umur 1 tahun atau berat badan lebih dari 10 kg atau sama dengan 1 liter per hari. Anak berat badan lebih dari 40 kg atau sama dengan 2 liter per hari. Pastikan anak mengeluarkan cukup air tiap hari. Berikan cairan dengan garam dan gula atau cairan rehidrasi oral, air kelapa, sup, kanji, jus buah, dan bubur. Kompres hangat dapat dilakukan untuk mengendalikan demam. Minum obat yang diberikan tenaga kesehatan secara teratur dan sesuai dosis. Kunci pencegahan penyakit demam berdarah atau BHT adalah Berantas lingkungan dari sarang nyamuk PSM dengan 3M Menguras, menutup, mendaur ulang plus Hindari gigitan nyamuk atau dengan memasang kelambu, menanam tanaman pengusir nyamuk, seri, geranium, lavender di sekitar rumah, memakai repellent atau lotion anti-nyamuk, dan tingkatkan kekebalan tubuh agar tidak sakit atau dengan melakukan germas dan PHBS. Maka dari itu, mari bersama-sama cegah demam berdarah dengan PSN, germas, dan PHBS. Mulai dari diri sendiri berperan sebagai Jumantik yaitu Juru Pemantau Jentik di rumah sendiri. Demikian, hari demam berdarah ASEAN atau ASEAN Dengde yang diperingati setiap tanggal 15 Juni.